Jangan lupa subscribe Oke Kang Bro, jumpa lagi bersama saya di channel Mujimoto Kang Bro Apa kabar kalian semua, semoga kalian semua baik-baik saja Dan hari ini saya mau menangkapi beberapa pertanyaan ya Pertanyaan tentang si motor Vario 125 yang dikabarkan akan segera rilis model terbarunya Alias yang sudah menggunakan 4 katum Nah itu benar apa enggak? Ya, kalau dibilang benar atau tidak, wacaranya sih sangat benar Tapi kalau buy stock nih, masih ada satu dan ini sudah laku ya Ini sudah laku, sudah mau dikirim Tapi kalau lihat stock yang lain itu memang Vario-nya sudah tidak ada Ini Vario 125 itu sudah jarang banget Artinya mungkin memang benar akan segera meluncur Dan isunya itu sudah mengundangnya Para pakar, para ahli suruh pada berkumpul Mungkin untuk sosialisasi untuk atau mau launching itu akan segera dilakukan Benar atau tidak, mari kita tunggu saja Nah kabar itu, kabar Vario akan ganti model itu didukung dengan ini Apa namanya data yang sekarang ada Alias stock motor yang selalu didistribusi Ini hari ini datangnya ini ya didominasi sama Honda Beat nih Honda Beat, Honda Beat, Honda Beat, Honda Big Street Itu ada Scoopy, PCI, ada apa lagi ya Vario 160 ada itu Yang jarang banget kelihatan aja nongol tuh Si Honda Versa Ini Jadi kebenarannya Apakah benar Vario akan segera rilis yang 4 katup Ya kemungkinan iya sih memang Karena terbukti nih dari distribusi yang datang aja Sama sekali gak ada Vario 125 nya kan bro Ini Ini sih Honda PCI Bahkan kayak Scoopy aja yang jarang nongol Nyatanya masih ada Nyatanya datang juga Hanya Vario 125 aja yang gak nongol kan bro Ini PCI, Scoopy Vario 160 Ya didominasi justru di Honda Beat ya Ini Honda Beatnya banyak banget Nah Jadi gitu Nah selain info Pergantian unitnya Ini FIG Atau pastinya kapan akan keluar yang model baru Pertanyaan selanjutnya adalah Bang Apakah nanti ini akan berubah seperti Vario 160 Dengan bodi Vario 160 Tapi berkapasitas mesin hanya 125 Ya Itu pasti pertanyaan yang bakal muncul Alias malah sudah muncul Karena Apa namanya Mengingat yang dulu Vario 125 ini Modelnya sama dengan yang 150 Nah apakah sekarang akan terulang seperti itu atau tidak Nah Menurut saya Menurut analisaku sih Perubahannya gak begitu Nganu ya Pasti gak begitu Gak begitu banyak Karena Kalau kita lihat Vario 125 ini dengan Vario 160 Itu Gedenya beda Nih Nih ya Ini Vario 160 nih Duh saya gak kelihatan begitu jelas Kalau Vario 160 ini kan dia gambot banget ya Dari Dari bodinya Dia pakai ban Pakai pelet juga Lebih gede Dari Vario 125 Dan 160 Apa 150 Pasti 125 nya gak bakal seperti ini Menurutku ya Gak bakal Segambot ini Bahkan mungkin nanti Vario 125 nya itu Akan benar-benar Model yang berbeda Tidak dengan tampilan 160 Tapi tetep Dengan dimensi segini Hanya di Ubah Bentuk Alias Di Apa Fastleafkan Atau dipermak Nah biasanya Perubahan yang bakal sering terjadi itu Di bagian mana bang Perubahan yang bakal sering terjadi itu Pada Bagian batokan kepala Sampai Area Muka ini Area muka Sampai ke Headlamp Itu yang biasanya Akan dirubahnya disitu Kalau untuk bentuk bodi Saya rasa Ini masih Worth it lah ya Masih Masih oke Kalau dipakai Sama CC 125 Kurang lebihnya sih Menurutku kayak gitu Perubahan-perubahannya Nanti apa aja ya Tebakan hari ini adalah Bakal dipermak Di bagian depan Dan mungkin Nah Kemungkinan besarnya itu Nanti akan ada Penyematan Penambahan Kayak Power charger Mungkin ya Untuk Untuk pengguna Handphone Karena 125 ini Dia belum ada Charger HPnya Racknya masih kosong Nih Masih ada Inner rack yang kosong Mungkin nanti Di sebelah kanan Itu bisa dialokasikan Untuk tempat charger Kayak sih Honda Beat Yang sekarang Atau Beat Deluxe Itu Chargernya di depan Menurutku sih Segit Apa ya Sedikit feelingnya Kayak gitu lah Dan bisa Dirubah juga Nanti di speedometer Menurutku ya Seperti itu Sebelum launching Tebak aja seperti itu Nanti setelah Launching seperti apa Kita akan saksikan bersama Oke Video hari ini Sementara seperti itu Dulu Kang Pro Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton Jangan lupa like, share, dan komen Subscribe juga tentunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa